Oke guys, jadi di video kali ini saya bakal bahas tentang aplikasi KineMaster karena masih banyak di kolom komentar ya yang selalu nanyain gimana cara ngedit video kan banyak tuh aplikasi-aplikasi untuk edit video di smartphone terutama ada Film Morago untuk smartphone udah InShot dan beberapa aplikasi lain dan menurutku yang paling lengkap cuman ada KineMaster makanya kita bakal bahas cara edit video di aplikasi KineMaster ini mulai dari yang basicnya banget sampai yang bisa dibilang bisa bersaing dengan aplikasi-aplikasi lain yang di laptop ya kurang lebih kayak gitu nah, jadi langkah yang pertama teman-teman bisa di halaman awal KineMaster ini kayak gini, kita disuguhkan 3 buah lingkaran yang berwarna orange nah, untuk menambahkan video atau ngedit video teman-teman langsung klik yang tengah ini terus untuk expect ratio kalau misalnya teman-teman pengen upload ke Youtube bisa pakai 16 banding 9 untuk videonya agak kayak gini terus, nah kalau misalnya mau pilih expect ratio yang 9 baling 16 juga bisa cuman saya sarankan kalau mau upload ke Youtube bagusnya sih 16 banding 9 kalau 9 banding 16 bisa pakai Youtube Story atau Instagram Stories kalau 1 banding 1 ini biasanya kita pakai ke video-video di Instagram nah, disini kita bakal bahas secara edit video edit video untuk kita upload ke Youtube ya atau di Facebook Watch atau Facebook ya, Facebook Watch nah, langkah pertama kita klik ini yang 16 banding 9 terus langkah selanjutnya kita kan bakal disuguhkan dengan halaman kayak gini dan disini masih hitam nih nah, langkah selanjutnya teman-teman langsung klik yang media di sebelah sini lihat, terus kita bakal ambil video yang bakalan kita edit nah, yang ini contoh ini video saya yang kemarin malam yang nge-break tapi gak jadi-jadi ya, seperti itu nah, langkah selanjutnya teman-teman sekarang kita bakal beralih ke fitur yang lapisan nah, untuk lapisan ini teman-teman langsung klik yang media kalau misalnya teman-teman mau ingin mau ingin buat lapisan ya, contoh lapisan text media dulu yang media kita bisa tambahkan contoh disini kita bikin apa ya, tambahan apa ya tambahan lagi contoh ya contoh video ini gitu ya terus selanjutnya kita hapus dulu nah, selanjutnya kalau misalnya kita mau mau tambah lapisan lagi contoh lapisan efek blur di video kita teman-teman langsung klik efek disini terus nanti pilih yang ini kan aku sudah ini kan saya sudah pernah ini kan saya sudah download beberapa efek-efek nanti teman-teman kalau misalnya mau mendownload efek-efek yang kayak gini teman-teman bisa dantung dapatkan lainnya sini cuman kalau misalnya teman-teman pakai aplikasi game master yang biasa ya harus ini gak bakalan bisa kebencet sih nah, untuk tampilan awalnya kalau misalnya teman-teman pakai game master yang biasa cuman ini ya basic efek doang jadi basic efek doang jadi tampilannya cuman vision blur dan mozaik vision blur itu tampilannya kayak gini dia ngeblurnya kayak gitu sedangkan mozaik juga gini pecah-pecah banget jadi kita pakai mozaik ya contoh ya nah ini efek blurnya kayak gini contoh kita mau ngeblurin ini ya ini mindset ini stand mikrofon aku mau dipelurin ya gitu kan lebih bagus kalau misalnya mau dibesarin tinggal di klik ini aja jadi keser ke sini yang kita mau blur jadi seolah-olah kayak kayak kamera lah misalkan kamera gitu ya nah next kalau misalnya teman-teman mau lanjut lagi misalnya bikin hamparan bikin hamparan kayak seolah-olah video hologram gitu kan bisa pakai ini kayak seolah-olah kayak ngetik atau berapa ya terus kalau misalnya pakai ini juga bisa hologram disini keren banget pokoknya saya bilang ini bahwa publikasi game master ini adalah aplikasi memang yang cocok untuk kita editor-editor handphone yang kurang begitu paham dengan aplikasi-aplikasi after effect untuk yang di laptop atau di PC ini saya rasa gak teragam dasikan bakal untuk teman-teman yang pengen yang hobinya ngidit video cuma udah punya laptop ya nah next kita berakhir lapisan kita masih bahas di lapisan ini nah kalau misalnya teman-teman mau nambahin tulisan klik lapisan lagi terus text nah disini tinggal tambahin text contoh disini nama youtube saya saja yt dan jatuh dan jatuh terus tinggal arahin deh mau pindahin kemana dan disini lagi kita pas dah disini lagi ini langkah yang ini kita kalau misalnya mau ubah fontnya mau ubah hurufnya iya mau ubah hurufnya teman-teman tinggal klik yang ini a besar dan a kecil terus disini pilih lah jenis huruf ya ada yang untuk Android ada yang display dan ada yang latin nanti saya saranin kalau misalnya kayak gitu kita pakai yang terserah sih teman-teman memilih apa ini saya pakai robot atau boleh kita lihat ini tinggal dibesarin terus kalau misalnya pengen mengubah tuh warna tulisannya ada di sini kok di sebelah sini coba ya kalau misalnya mau ubah warna tulisannya ada sebelah sini ini terus misalnya juga ini merah biru terus biru langit hijau kan kita pakai warna merah aja dulu biar lebih bagus kelihatannya warna merah terus kalau misalnya mau bikin animasi masuk animasi masuk ada di sini animasi masuk memudar kayak gitu ada pop pop up terus geser kanan ada juga geser kiri dan masih banyak lagi fitur-fitur di sini masih banyak lagi animasi-animasinya terus animasi keluar Nah kalau misalnya udah kayak gini terus teman-teman masih pengen ubah tuh ubah masih pengen ubah tulisannya ya ke masih pengen nasi kalau misalnya sudah kembali kayak gini teman-teman masih binggu Aduh kayaknya lebih bagus kita bikin animasi masuk animasi keluar juga ya untuk tinggal klik tulisannya aja terus nanti sini ada lagi lagi kan tulisan animasi keluar ada memudar gitu kan kalau misalnya teman-teman pengen mengurangin apasit kopa apasitas opasitas dari tulisan ini teman-teman langsung klik Alfa atau opasitas tinggal dikurangin di sini ke transparan nya bisa opasitasnya tinggal dikurangin di sini nah next kita masih beralih di kita masih di phone karena di phone ini lumayan banyak sih fitur-fiturnya nah ini kalau misalnya pengen perusahaan pengen diputar ya pengen putar gitu ya selesai ini aplikasi kinemaster keren banget nah kita masih di sini ya masih di sini terus kalau misalnya pengen menyampur ini sih bagusnya kalau ya kemparan kemparan nanti kalau misalnya kita bikin sebenarnya kalau video tutorial kinemaster itu banyak banget ya di channel-channel lain cuman di sini saya bakal bahas yang basic-basicnya aja dulu nanti di video selanjutnya video yang lain kita bakal bahas yang lebih detail-detail yang nanti di video lain kita bakal bahas cara edit-edit video yang lebih bagus lagi contoh kayak video animasi video video apalagi video sinematik gitu kan nah masih di sekitaran sekitaran lapisan misalnya teman-teman pengen buat video sinematik teman-teman langsung klik di sini lapisan terus tulisan tangan nah untuk video sinematik video sinematik kan ada tuh langkah awalnya tentang bikin garis di sini ya kan bikin garis di sini kita pilih ponnya dulu yang kayak gini terus kerennya gitu terus ini kita terus lapisan terus kita bikin lagi bikin sini kan video sinematik tuh gitu rata-rata gini ya layarnya biasanya cuman setengah doang yang kelihatan atau punya latar hitam gini di bagian atas dan bawah video nanti ini ketinggal copy paste copy paste dikit terus ini kita naikin di atas ini bakal kayak gini jadi videonya cuman yang tengah-tengah doang ini ketutup sama yang hitam nah selanjutnya kita bakal bahas lagi tentang waduh muka aku keren banget nah selesai kita bakal bahas tentang transisi transisi dari video satu ke video lain contoh tentunya contoh kita caranya teman-teman langsung klik video atau terus kita klik yang gambar bunting di atas terus kita bagi di playhead yang kurutan ketiga nah kalau sudah teman-teman langsung klik tanda plus yang di bagian video ini terus juga tinggal pilih-pilih mau misalnya transisinya transisi transisi dari video satu ke video lain bisa celkat atau kayak gini agak tuh oke misalnya ke TV-TV rusak gitu kan kurang bagus ya aku sih biasanya pakai yang ini biasanya pakai yang ini golden flow nah kalau misalnya teman-teman mau download golden flow nanti kita bakal bahas lagi ya aku biasanya pakai yang ini ya yang ini transisi yang ini jadi kan keren banget tuh kayak ada efek-efek bulu gitu kan nah terus kita bakal bahas lagi apalagi apa yang kurang dan terusnya kita bakal bahas lagi tentang pengembahan filter nah untuk di filternya ini kita teman-teman kalau misalnya agak bosan tuh videonya kok warnanya gini kalau misalnya kita pengen nambahin 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 pencahayaan atau pengen merubah warna view kita jadi konsolnya video tegang untuk bisa kita ubah ke fit bisa kita ubahlah videonya menjadi warna hitam putih disini caranya teman-teman langsung klik filter filter disini warna dasar kan ada macam-macam ada yang saturasi warna hitam putih gitu kan menjadi hitam putih atau kayak gini banyak banget sih asli kalau di game master mah lengkap banget beda sama ya kalau lengkap juga cuman kalau misalnya kita pakai after effect itu bakal susah banget ya teman-teman untuk ke ini kita bakal bahas lagi tentang aplikasi tentang beberapa fitur yang memang youtuber-youtuber pemula cari-cari nih bagaimana sih kira-kira cara membuat animasi subscribe ya subscribe atau like atau nambahin foto di timelapse ya teman-teman langsung klik lapisan terus klik media ada lagi sama sih dengan video yang tadi yang kita bahas terus pilih lah contoh simpan dimana Oh yang ini terus tinggal ambil footage yang animasi subscribe-nya itu teruskan sini ada latar hijau nih jadi teman-teman langsung bikin kalau misalnya pengen pengen minta ini ya animasi subscribe ini teman-teman tinggal DM saya di Instagram atau silakan minta di kolom komentar atau tinggal di kolom komentar jadi ini langsung kita kecilin dulu sebelum lanjut saya mau kasih tahu teman-teman kalau misalnya footage-nya kita yang ini warna hijau berarti backgroundnya kita juga jangan warna hijau karena apa ya no itu bakal susah banget menyesuainya jadi kontennya gini ini animasi subscribe-nya kita kecil dulu kita pindah ke sini ya usahakan animasi subscribe-nya ini belakangnya itu harus warnanya berbeda dengan warna latarnya latar dari animasi subscribe ini nah teman-teman langsung klik yang ini terus disini kan ada tuh ada kunci chroma atau chroma key terus ini kita enable disini sudah ya Yap sudah dan teman-teman bisa lihat ini bakal ini bakal jadi kayak gini Coba dilihat Wah gua sok teman-teman cuy ya gimana ya oke kalau misalnya pengen kalau misalnya sudah sudah ya nih editnya kita sudah rasa ah segini sudah cukup nah teman-teman langsung klik garis-garis ini tombol yang di atas ini ya yang ini tinggal klik itu nanti pilih disini soalnya teman-teman merasa pingin QHD atau full HD bisa disini semuanya biasanya pilih yang paling tinggi ya biar pilihnya lebih bagus juga ini laju pinggis yang pilih 30 nah cuman teman-teman lihat aja dulu kalau misalnya misalnya rasa HPnya kurang mampu mesin yang bukan kurang gimana ya maksudku rasa HPnya sudah tidak tidak sanggup nih kalau misalnya dengan kapasitas kapasitas file-nya dari master terbesar teman-teman tinggal kurangi disini sini kan saya masih punya 21 giga nih terus ini file yang ada hasil yang video yang mau kita edit cuman sekitar 270 HP jadi aman aja ini saya kita kasih full kasih tinggi terus jadikan cuman sekitar resolusi dan kualitas videonya cuman 271 MP karena memang video yang tadi kecil banget dan sini juga saya masih punya sekitar 21 giga yang tersisa di memori saya untuk ekspornya terlalu seperti ekspor dan selesai iya oke geng itu saja videonya semoga bermanfaat thank you for launching and see you next video